Google pada hari Selasa kemarin meluncurkan platform streaming video game yang disebut Stadia. Hal ini memantapkan Google dalam merambah bisnis video game. Stadia mampu menyimpan sesi bermain game di cloud dan memungkinkan pemain mengintegrasikan permainan di browser Chrome Google dan Chrome OS seperti ponsel Pixel dan Chromebook. Vice President Google Phil Harrison mengatakan pada platform ini Google mengedepankan sistem komputasi atau cloud ketimbang perangkat keras seperti ponsel. Platform ini juga memungkinkan pemain dapat membagikan permainan mereka langsung ke YouTube. Meski belum ada tanggal peluncuran atau harga yang bisa diumumkan, tetapi Google mengatakan Stadia akan tersedia pada tahun ini, tahun 2019, di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara bagian Eropa. We can change the game by bringing together the power and creativity of the entire community. People who love to play games, people who love to watch games, and people who love to build games. Developers who use Google's data centers can create a predictable multiplayer experience that scales to an order of magnitude greater than anything enjoyed by gamers today. When the player gets stuck on a level, like me, instead of grabbing a laptop or a phone, they just need to push the button on the Stadia controller to get help from the Google Assistant. No distractions, no need to take your eyes off the game, and no secondary devices needed. tepanyikannya,?,